Intro Halo guys, jumpa lagi bareng gue, Haripi Godi, kenal gue Dan video kali ini guys, gue akan ngebahas tentang chord lagina Karena udah lama banget gue gak ngebahas tentang chord lagina Banyak yang minta, bang, chord lagi bang Oke siap Kali ini gue akan ngebahas tentang Banyak yang nanya ya ini guys ya Karena ini chord yang umum dipakai Tapi banyak yang bingung sebenernya ini tuh rumusnya gimana sih Gue cuma tau bentuknya kayak gini Terus rumusnya kayak gimana bang, kok bisa jadi bentuknya kayak gini Nah, itu dia guys yang mau gue jelaskan kali ini Kali ini gue akan ngebahas tentang chord mayor 7 ataupun minor 7 Jadi gue akan bahas 2 bentuk ya Mayor 7 dan minor 7 Nah, gue akan menunjukkan atau menjabarkan bagaimana membentuk chord tersebut Nada penyusutnya apa aja sih Nah, ini dia Kita langsung contohnya ya Contoh misalnya gue akan memainkan chord C mayor 7 yang disini Sekarang kita harus tau dulu nada bentuknya chord yang biasa dulu Misalnya chord C yang begini Kan basic C seperti ini ya C mayor Atau begini Atau begini Eh, sorry disini Misalnya disini Disini atau disini Itu C biasa Nah, kalau kalian yang belum nonton video gue tentang triad ya Atau nada bentuk chord Dicek dulu aja video gue disini nih guys Nih, atas kanan Nah Jadi kalau kalian udah nonton itu Baru balik ke sini ya Takutnya kalian nanti bingung Karena itu kan untuk gue jelasin semua disana Nanti tinggal pengembangannya disini Untuk mayor 7-nya So, gue akan press back sedikit ya Kalau misalnya chord C itu Yang begini Atau yang begini Atau yang begini Itu basicnya dari Nada C-E-G loh Kenapa C-E-G bang ya Kalian mesti tau dulu scale-nya Scale dari gitar ya Kalau kalian belum ngerti scale Tonton dulu video gue yang ini nih guys Tentang scale mayor Ya guys ya Nah Dijelaskan bahwa Scale mayor itu rumusnya adalah Jaraknya 1-1,5 1-1,5 Atau bisa kita sebut dengan Do, Remy, Faso, La, Si, Do ya guys ya Kalau kita ngomongin C mayor Berarti kita main dari Fred 3 disini ya guys ya Ini gue cepet aja ya Karena basicnya kalian bisa nonton sendiri Di video yang gue kasih tadi barusan Oke Oke misalnya C mayor Kita main dari sini Ya Do, Remy, Faso, La, Si, Do, To Dan bisa dimana aja Asal nadanya sama Oke Nah Pembentuk chordnya adalah C, E, G ya Misalnya C disini Ini adalah C D, E, F, G, A, B, C Ya kan nadanya Nah Pembentuknya adalah 1, 3, 5 Atau nadanya adalah 1, 3, 5 Untuk pembentuk chordnya Jadi kalau kita ngomongin 1 ada disini Nah Nada ke 3 nya 1, 2, 3 Disini ada nada ke 3 nya 4, 5 Nah ini 5 nya Jadi nadanya adalah C, E, dan G Itu adalah nada pembentuk Dari chord C mayor Ya C nya disini nih ya Ya disini adalah Nada E nya Di los nardis nardis nardiga G nya Disini ketemu C lagi Lalu dibawah E Sama juga kalau misalnya Kita main disini guys Nah disini bunyinya C Ya kan Disini ini bunyinya G Sorry Ya G bener G Disini C lagi ketemunya Disini E Disini C Ya Sama aja Disini juga sama Kalau misalnya dicari lagi Nadanya sama Nah sekarang kita masuk ke C mayor 7 Pembentuknya adalah Apa sih Nah Pembentuk C mayor 7 Sebenernya sama C, E, G Tapi plus 1 lagi Plus B Nah kenapa B Karena kita mesti urut Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do Nada ketujuhnya Apa Misalnya dari C C, D, E, F, G, A, B Oke Berarti B Nada ketujuhnya Berarti B nya Kita cari Ada dimana Nih misalnya disini ya C, D, E, F, G, A, B Disini ketemu B nya Berarti kita main C seperti ini Tapi kita tambahin Nada B nya ada disini ya Berarti kita main seperti ini Nah Jadi nadanya dapet semua nih guys C Ya kan G B Disini E Ya Disini C Oke dapet semua kan nadanya C E G, B Oke dapet semua Jadilah C mayor 7 Gitu Terus bagaimana bang Kalau misalnya gue main yang lain Misalnya E mayor 7 Oke E mayor 7 Disini ya Simpelnya Nah Sekarang misalnya kita mesti jabarkan dulu E mayor biasa yang seperti ini Untuk yang disini Itu mainnya apa aja sih Nah Kita mesti tau dulu tadi rumusnya Satu, 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 setengah Satu, 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 setengah Untuk Rumus E mayor nya Untuk scaling nya Jadi kalau misalnya kita ngomongin Do, re, mi, fa, sona, si, do E ada disini Berarti kan Masing-masing nadanya bukan E, F, G, A, B, C, D, E ya Karena yang dimainin itu beda Bukan dari C Dari E berarti kita main kesini Larinya ke F crash Ini ya Oke disini kan bunyi F crash Lalu disini bunyinya G crash Disini ada A Ya Disini B Disini ada C crash D crash E Jadi Kita cari Nada 1, 3, 5 nya dimana Satunya E 2, 3 disini ya 3 adalah G crash 4, 5 5 disini 5 adalah B Jadi adalah E, G crash B Nada pembentuk dari Chord E Sekarang kita ngomongin E mayor 7 Berarti kita tambahin Nada ke 7 nya dari E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do Nah ini nada apa? Ini adalah Nada D crash Ya guys ya Nah D crash Jadi kalian harus hafal dulu Nada itu Nada di setiap gitar itu Apa aja bunyinya Kalian bisa cek disini nih Videonya Nah Kalau udah hafal Baru kalian balik kesini ya guys ya Oke Balik lagi Tadi D crash disini Berarti kita main Seperti Ini Nah Dapet semua kan Disini E nya Disini ada B nya Disini D crash nya Terus disini ada G crash Ya guys ya Nah Ya kan Dapet G crash disini Oke Nah itu dia Sekarang gimana Kalau misalnya minor 7 bang Nah Sebenernya basicnya sama Cuman scale nya ganti scale minor Jadi kalau misalnya kalian belum hafal scale minor Tonton dulu video gue yang disini nih guys Itu video tentang scale minor ya Scaling tapi dari minor Oke Contoh misalnya gue main C minor 7 Kayak mainnya begini ya Nah Kita mesti hafal dulu scaling nya Rumusnya adalah Satu setengah Satu satu setengah Satu satu ya C minor Berarti kita main dari sini Scaling nya Satu kesini jaraknya ya Setengah kesini Satu lagi kesini Satu Setengah Satu Satu Ini gue cepetin aja Jadi kalau misalnya tadi kalian Belum tau minor nya Bisa cek kart gue tadi ya Tentang scaling minor ya Tadi yang pernah gue kasih Tadi yang gue kasih Barusan ya Oke Atau kita lanjut lagi kesini Atau kita lanjut lagi kesini Atau bisa aja dimana aja Cuman yang penting nadanya Atau bisa aja dimana aja Asal nadanya serupa ya guys ya Lanjut Kita masuk ke Nada pembentuk C minor dulu aja Jangan C minor 7 C minor dulu aja Nanti kalau misalnya dapat nada ini Baru nanti kita masuk ke C minor 7 nya guys ya Oke Begini Sekarang kita cari Berarti sama Satu Tiga Dan limanya Nadanya Berarti satunya disini Dua Tiga Disini tiganya Ini adalah nada D kres ya guys ya Satunya C Dua Tiganya D kres ya Empat Lima Nah Lima adalah nada G ya Nah C D kres G Oke Dapatlah itu Nada C minor Kita cek aja Disini C Disini Bunyinya G ya guys ya Disini C lagi Disini D kres Disini C lagi Dapatkan semua nadanya Gak masalah Mau D nya D kres cuma satu D kres nya dua Gak masalah Yang penting Bentuknya adalah Ada semua Formula nya disitu Nadanya ada semua Jadilah C minor Nah sekarang kita masukin C minor 7 Rumusnya sama Kita tambahin Nada ke 7 nya Scale dari Scale minor nya Dari C tadi ya C minor 1 2 3 4 5 6 7 Nada apa ini Bass ya guys ya Atau a kres disini ya Nah Sama kayak disini nadanya Oktavnya Ini bass atau a kres Oke Jadi kita tambahkan C D kres G dan A kres Atau C D kres G Atau C D kres G Bass ya Bass atau a kres sama aja ya guys ya Jadi Kita mainnya seperti ini Nah Karena kita ada nada disini ya Kita lepas Jadi C Disini G Ya kan Disininya a kres ya Atau bass ya Terus disininya d kres Disininya C Dapet lah C minor 7 Oke Nah bagaimana dengan yang lain bang Nah Kalian bisa cari sendiri Dengan rumus yang tadi udah gue kasih ya Intinya sama Formula nya sama Triadnya juga sama Tadi triadnya tuh yang 1,3,5 tadi ya Nada pembentuk chord nya Untuk triadnya 1,3,5 tadi Plus Kalau misalnya kita ngomongin 7 Ya Minor 7 atau Mayor 7 Plus Nada ke 7 dari scale masing-masing Jadi kalau ngomongin scale mayor Berarti Nada ke 7 dari scale mayor Kalau ngomongin scale minor Berarti nada ke 7 dari scale minor nya Gitu guys Oke Mudah-mudahan kalian mengerti Apa yang gue jelasin Dan Kalau ada yang gak ngerti Silahkan komen di bawah Jangan lupa di subscribe channel gue Nyalain juga lonceng notifikasinya Di share juga ke temen-temen kalian Di like juga video gue guys ya Dan yang pengen beli efek gitar murah Pengen beli software gitar Atau software recording murah Silahkan kliknya Silahkan Klik linknya di deskripsi di bawah guys ya Dan gue Hari Vigo pamit Sampai jumpa di video selanjutnya Tetap latihan Tetap semangat Tetap berjuang Dan Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya